Tema kita adalah membuat gradasi warna ya dari crayon Yang tema utama yaitu membuat gradasi warna pada taman bermain ya Langsung saja memakai warna krim untuk warna kulit ya Jadi seperti ini ya seperti tampak pada layar ya sahabatnya Warna merah yaitu untuk bagian lidah ya Yang mewarnai yaitu topi untuk anak-anak yang mengendarai sepeda ini Warna ungu ya langsung saja untuk di bagian bawah topi ya Untuk warna kedua adalah ungu kemerahan ya Kita langsung ya di atasnya warna ungu ya sahabatnya seperti ini Ya jadi hati-hati jangan sampai keluar garis ya Untuk warna terakhir untuk helm sepeda ini adalah warna putih sahabatnya Pas di bagian atas helm ya Jadi sahabat tinggal mencampurnya Hitam adalah untuk bagian rambut ya jadi hati-hati sekali Karena bagian rambut ini sempit sekali sahabat ya Yang penting tidak keluar garis ya sahabat ya Ya seperti ini ya kan tidak keluar garis Warna orange untuk mewarnai yaitu tali helmnya Kan mewarnai bagian kaos ya atau baju dari pengendara sepeda Ini warna pertama sahabat ya warna merah Warna orange untuk warna kedua Jangan lupa untuk mencampurnya sahabat ya Supaya gradasinya sekali lagi dapat Warna kuning sahabat ya Jadi kita langsung warna ketiga ya atau warna ketiga Oke sahabat hasilnya seperti ini ya Warnai bagian celana ya untuk pengendara Biru tuanya sahabat ya sahabat langsung saja untuk di bagian bawah Ya seperti tampak pada layar ya Seperti ini sahabat ya Oke Kalau warna biru ya Tempatkan di atas warna biru tua tadi sahabat ya Jadi seperti tampak di layar ya Seperti ini Warna ungu kemerahan ya sahabat ya Sahabat bisa langsung untuk dimotif celana baju ya Ini untuk warna sepatu kita langsung saja ambil warna merah sahabat ya Warna merah Dan untuk hasilnya seperti ini sahabat ya Warna oranye sahabat ya untuk sepatunya ya Hasilnya seperti ini sahabat ya Apu-apu sahabat ya Oke Disini Oke sahabat Untuk mewarnai beberapa bagian sepeda Kita akan menggunakan tiga warna sahabat ya Ungunya disini sahabat ya Jadi sahabat langsung saja Untuk warna ungunya disebelah sini Sebelah kiri dulu Berikutnya warna ungu kemerahan adalah disamping ya Warna ungu tua ya Langsung saja sahabat bisa mengikutinya ya Perhatikan ya Seperti ini Berikutnya adalah warna putih ya Untuk warna ketiga Jadi langsung saja Sahabat untuk campur ya Seperti ini Mewarnai yaitu bagian ban sepeda dan sadel sepeda ya Dan untuk warna kedua Untuk bagian ban adalah warna babu sahabat ya Seperti tampak mata layar Ya jadi kita campurkan warna babu kita Ya Hasilnya cukup rapi sahabat ya Oke ya Untuk bagian batang pohon ini sahabat ya Batang pohon yang besar Coklat tua adalah warna pertama sahabat ya Jadi tempatnya adalah di sebelah kiri ya sahabat ya Ya berikut ini adalah hasil ya Untuk warna coklat tua Kedua adalah warna coklat ya sahabat ya Tempatnya adalah di bagian ya Disamping warna coklat tua Warna kedua hasilnya seperti ini sahabat ya Warna ketiga warna coklat agak mudah ya Jadi langsung saja Tempatnya adalah disamping warna coklat sahabat ya Jadi jangan lupa untuk dicampur Ya hasilnya seperti ini sahabat Warna yang keempat ya Yaitu warna coklat muda ya Ya seperti ini hasilnya sahabat Ya untuk hasil warna coklat tua Untuk pohon yang di belakang ya Warna kedua ya Untuk pohon yang kedua juga Untuk hasilnya warna kedua seperti ini ya sahabat ya Ketiga adalah warna coklat agak mudah ya sahabat ya Langsung saja tempatkan Disamping warna coklat Untuk hasilnya seperti ini sahabat ya Jadi warna coklat muda ini tidak ada Ya untuk pohon yang disini Karena tempatnya sempit Warna coklat tua ya sahabat ya Jadi prosesnya sama sahabat ya Seperti ini ya Jadi coklat tuanya disamping Seperti ini sahabat ya Jadi sahabat bisa mengikutinya Yang kedua yaitu warna coklat ya Jadi tempatnya adalah disamping Warna coklat tua sahabat ya disini Jangan lupa untuk mencampur ya Seperti ini sahabat ya Untuk pohon ketiga dan keempat Warna terakhir adalah warna coklat agak mudah ya Untuk pohon ketiga dan keempat ini Kita langsung saja sahabat ya Pohon kedua ketiga dan keempat Ini cuma tiga warna sahabat ya Oke sahabat demikian Pewarnaan pohon kita ya Juga akan melakukan pewarnaan Untuk patok-patok kayu ya Atau balok-balok kayu Nah coklat tua tempatnya adalah Disamping ya sahabat ya Disini ya Jadi sahabat bisa langsung melihat ya Warna kedua warna coklat Adalah disamping warna coklat tua sahabat ya Seperti ini Jangan lupa untuk dicampur ya Oke seperti ini untuk warna kedua sahabat Warna ketiga sahabat ya Seperti ini ya Jadi sahabat perhatikan Langsung saja disamping warna coklat ya Atau warna kedua Warna keempat Oke sahabat ya Ini adalah warna coklat muda ya Untuk bagian bakar ini ya Jadi sahabat perhatikan Untuk bagian atasnya Kita juga langsung menggunakan warna coklat mudanya Untuk hasilnya seperti ini ya sahabat ya Dan kita menggunakan empat warna ini ya sahabat ya Warna hitamnya adalah di bagian bawah ya sahabat ya Seperti tampak pada layar Seperti ini sahabat ya Di bagian bawah daun Warna kedua adalah hijau tua Adalah tempatnya di atas warna hitam Adalah warna ketiga warna hijau ya Tempatnya adalah di warna hijau tua ya Dan yang terakhir adalah warna hijau muda ya Tempatnya di atas warna hijau ya Jadi prosesnya seperti itu sahabat ya Daun yang ini ya sampai dengan yang dicemara ya Prosesnya adalah seperti ini Hitam lagi adalah di bagian bawah daun ya Warna hijau tua ya Tempatnya yaitu di atas warna hitam ya Ya seperti ini Itu warna hijau langsung saja Yaitu di atas warna hijau tua ya Untuk hasilnya seperti ini sahabat ya Berikutnya warna hitam ya Sama ya Sama seperti tadi Tempatnya adalah di bagian bawah daun sahabat ya Bukan warna hitam sebelah mana Ya supaya sahabat tidak bingung ya Oke ya seperti ini Ini adalah warna hijau tua sahabat ya Hijau tua ini langsung saja Sama prosesnya seperti yang pertama ya Yaitu langsung di atas warna hitam Hasilnya seperti ini sahabat untuk warna hijau tuanya ya Warna ketiga warna hijau ya Tempatnya adalah di atas warna hijau tua ya Dan ini adalah hasil ya Pewarnaan warna hijau ya Yang terakhir adalah warna hijau muda ya Tempatnya paling atas ya Oke ya sahabat ya Ya seperti ini sahabat ya Sahabat kita akan melakukan pewarnaan pada semak-semak ya Warna yang dibutuhkan adalah 4 Sama dengan daunan ya Nah hitam adalah tempatnya disini sahabat ya Kita langsung saja ya Hasilnya seperti ini sahabat ya Warna hijau tua ya Tempatnya di atas warna hitam Seperti ini ya sahabat ya Langsung saja Goresnya juga Lihat ya Oke Warna hijau ya Warna ketiga sahabat ya Dan tempatnya adalah di atas warna hijau tua ya Seperti tampak pada layar Ya Jadi kita langsung saja Dan ini adalah hasil warna hijau ya sahabat ya Terakhir adalah warna hijau muda ya Jadi tempatnya langsung di atas warna hijau ya sahabat ya Jangan lupa untuk mencampurnya Hijau muda ya sahabat ya Seperti ini hasilnya ya Warna hitam ya Di bagian sini ya sahabat ya Warna hijau tua ya Di sini ya tempatnya ya sahabat ya Di atas warna hitam ya Warna hijau ya sahabat ya Jadi tempatnya langsung saja di sini Terakhir adalah warna hijau muda sahabat ya Jadi tempatnya adalah di bagian sini Untuk semak yang berikutnya Untuk warna hitamnya adalah disini sahabat Hijau tua adalah di atas warna hitam ya Sekali lagi prosesnya sama sahabat ya Dengan pewarnaan pada semak-semak yang sebelumnya Atau warna ketiga langsung saja tempatkan di atas warna hijau tua sahabat ya Jadi langsung saja sahabat ya Untuk warna hijau ya hasilnya seperti ini sahabat ya oke ya Hijau muda ya tempatnya seperti biasa Langsung di bagian atas sahabat ya hasilnya ya Disini juga warna hitam Oke sahabat Warna kedua ya warna hijau tua Sama prosesnya juga Ini sahabat ya hijau tuanya Warna hijau ya tempatnya di atas warna hijau tua Warna hijau muda sama prosesnya seperti yang tadi ya Dan untuk hasilnya warna hijau muda seperti ini sahabat-sahabat ya Prosesnya sama warna hitamnya ya Warna hijau tua langsung saja ya sahabat ya Tempat memungkinkan untuk memakai 4 warna ya Oke sahabat demikian ya hasilnya Berikutnya sahabat kita akan melakukan pewarnaan pada pohon cemara ya Warna hitam sahabat Sahabat langsung saja tempatkan di bagian bawah Warna hijau tua ya tempatnya sama seperti proses tadi ya Adalah setelah warna hitam ya di atasnya warna hitam Warna hijau ya langsung saja di atas warna hijau tua ya Dan yang terakhir adalah warna hijau muda ya Langsung saja tempatnya ya Oke sahabat ya Ya dicampur jangan lupa sahabat ya Ketiga adalah warna hijau ya Dan yang terakhir adalah warna hijau muda ya Tempatnya adalah di bagian atas Demikian proses pewarnaan pohon cemara ya Kita akan mewarnai ya Semak bagian depan ya Sama adalah warna hitam Sama ya prosesnya ya Warna hitamnya di bagian bawah seperti ini sahabat ya Berikutnya warna kedua hijau tua ya Sama ya dalam pewarnaan semak Untuk warna hijau tuanya seperti ini sahabat ya hasilnya ya Berikutnya sahabat adalah warna hijau ya Untuk warna ketiga ini kita langsung saja Sahabat demikian untuk warna hijaunya ya Dan yang terakhir adalah warna hijau muda ya sahabat ya Jadi tempatnya sama ya Seperti semak-semak yang lain di atas ya sahabatnya Oke sahabat berikutnya kita akan coba mewarnai ya Ada beberapa tanaman disini seperti contohnya disini ya Merah merah adalah tempatnya disini sahabat ya Di bagian tulang daun Jadi sahabat ikutin saja seperti ini sahabat ya Oke Berikutnya warna orange ya sahabat ya Jadi disamping warna merah sahabat ya Seperti ini tampak di layar ya Dan untuk warna orange hasilnya seperti ini Warna kuning ini Langsung saja ya di bagian Samping warna orange sahabat ya Ya untuk hasilnya sahabat langsung bisa lihat ya Di layar monitor Hasilnya ya seperti ini sahabat ya Pemwarnaan bunga-bunga ya di bagian semak-semak depan Kita menggunakan dua warna sahabat ya Warna ungu kemerahan dan warna pink Seperti tampak disini Ya kita langsung saja Hasilnya tampak seperti ini sahabat ya Untuk di bagian tengah Ini adalah warna pink ya Tempatnya adalah untuk di samping-samping ya sahabat ya Seperti ini sahabat ya Untuk warna pink ya Kita akan mewarnai bagian prosotan ini Memakai dua warna sahabat ya Warna biru dan biru muda Ya sahabat ya Langsung saja Untuk warna biru ini Ya untuk dibawa kaki-kaki saja sahabat ya Seperti tampak disini ya Berikutnya adalah disini Ya ini bagian warna biru sahabat ya Oke ya Oke Langsung saja sahabat ya Seperti ini Ya Kita campur saja Jadi hati-hati keluarga hari sahabat ya Karena memang tempatnya sangat kecil Dan untuk hasilnya seperti ini sahabat ya Oke ya Warna berikutnya adalah warna hijau dan hijau muda ya Warna hijau ya Silahkan untuk menggores ya Atau meletakkan di bagian yang tampak pada layar ya Selanjutnya adalah warna hijau muda ya Langsung untuk menggoreskan ya Di bagian yang belum tergradasi ya Atau diberikan warna crayon Ya di bagian disini Perlu hati-hati ya Supaya sekali lagi tidak menyebrang ya Ikuti garis pelan-pelan saja ya Akan mewarnai gunung ya sahabat ya Jadi dua warna yang kita butuhkan Warna biru dan biru muda ya sahabat ya Untuk warna gunung Kita akan membuat garis dulu ya Garis bantu ya Seperti ini Berikutnya warna biru Adalah di bagian bawah ya sahabat ya tempatnya ya Karena kita sudah buat garis bantu ya Garis kores ya Garis bantu seperti ini Jadi kita enak ya Jadi kita tinggal Pewarnaan untuk bagian bawah gunung ya Seperti ini sahabat ya Untuk hati-hati sahabat Untuk di bagian disini ya Karena dekat dengan Objek gambar Yaitu bagian wajah ya Yang berikutnya disini ya sahabat ya Untuk warna birunya seperti ini sahabat ya Hasilnya Berikutnya adalah warna biru Ya birunya langsung saja Di tempatnya disini ya sahabat ya Pas di atas warna biru ya Jadi biru mudanya Langsung saja di bagian atas Nah hasilnya seperti ini sahabat ya Kita akan mewarnai langit ya Tiga warna yang kita butuhkan ya sahabat ya Warna merah, orange, dan kuning Untuk warna merahnya Adalah disebelah sini sahabat ya Jadi sahabat bisa ikuti Ya disini warna merahnya Nah ini warna merahnya hasilnya sahabat ya Seperti ini Berikutnya warna orange Untuk warna orange Tempatnya adalah Di tepi warna merah sahabat ya Jadi sahabat tinggal saja Untuk mencampurkan Di bagian warna merah ya sahabat ya Seperti tampak pada layar Jadi cukup mudah sahabat sebenarnya ya Jadi sekali lagi Campurkan saja ya Untuk menghasilkan gradasi yang baik ya Jangan lupa untuk mencampur ya Seperti ini sahabat ya Ini warna orange sahabat ya Ya di tepi warna merah ya sahabat ya Warna orange itu ya Jadi sahabat jangan lupa Ya di pinggirnya warna merah Dan jangan lupa untuk mencampur dengan warna merah ya Supaya hasilnya bagus sahabat ya Ya seperti ini Oke berikutnya Ini adalah hasil untuk warna orange ya sahabat ya Seperti ini Berikutnya warna kuning sahabat ya Sisakan ya Untuk pewarnaan Kertas ya Lembar kertas Ataupun warna kertas yang belum terwarnai ya Ya ini adalah untuk warna kuning ya sahabat ya Warna kuning kita seperti ini ya Berikutnya kita akan gunakan Yaitu kunci ya Kunci Kunci laci atau kunci apa saja Bisa sahabat gunakan ya Untuk menggores permukaan ya Untuk memberikan tekstur pada objek benda ya Terutama pohon, semak-semak dan sebagainya Contohnya seperti ini sahabat ya Kita langsung saja Untuk menggoreskan ya Untuk membuat tekstur pada permukaan pohon Untuk membuat tekstur pada kulit pohon sahabat ya Ya seperti ini Ya jadi cukup mudah Tinggal dikoreskan saja Oke ya Berikutnya untuk pohon yang satunya ya Tinggal dikoreskan saja seperti ini sahabat ya Tinggal dikoreskan saja seperti ini sahabat ya Ya dengan kunci ya Untuk menghasilkan tekstur kulit pohon Ya sahabat ya Berikutnya pohon yang di sini Ya seperti ini Ya jangan ragu-ragu ya coba saja ya sahabat ya Ya untuk pohon yang sebelahnya ya Atau pohon yang keempat Ya seperti ini hasilnya sahabat ya Berikutnya adalah tekstur untuk pagar ya Pagar yang kayu ini ya Sama seperti di pohon ya Sahabat tinggal gores-gores saja seperti ini Oke ya Berikutnya adalah untuk di bagian semak-semak ya Tinggal kita gores-gores saja ya Seperti ini ya sahabat ya Ya jangan takut-takut sahabat ya Tinggal di gores saja Ikutin saya seperti ini Pakai kunci ya Ya seperti ini sahabat ya Oke berikutnya juga di sini ya Tinggal anda gores ya Oke Oke berikutnya adalah di bagian pohon cemara Sahabat ya Jadi sahabat bisa ikuti seperti ini Ya gores-goresnya Pohon dari kejauhan ya Seperti ini hasilnya sahabat ya Oke Tekstur pada daun-daun Tinggal anda Buat bulet-bulet-bulet sini saja ya Sahabat ya Tapi awas jangan sampai robek ya kertasnya Ya Dikasih buat motif Ya Yang penting jangan sampai Sekali lagi sampai robek kertasnya ya Pelan-pelan saja ya Tinggal di gores-gores saja ya Jangan terlalu kuat goresnya Supaya kertasnya tidak sobek Ya Oke hasilnya seperti ini sahabat Ini adalah untuk yang di bagian sini Semak-semak bagian bawah ini sahabat ya Jadi sahabat bisa juga gores ya Seperti ini ya Jadi ikutin saja ya Dikores-gores saja Berikutnya kita bisa menggunakan yaitu Tip X cair ya Untuk memberikan efek yaitu beberapa bunga di bagian semak-semak dan sebagainya ya sahabat ya Ya seperti contoh ya Di sini saya akan memberikan efek ya Ya seperti tampak pada layar ya sahabat ya Saya akan memberikan efek bunga-bunga bentuk kecil ya Berikutnya untuk di bagian sini ya sahabat ya bisa sahabat ya Ini contohnya Ya yang penting ingat jaraknya sahabat ya Supaya tip X ini tidak tercampur ya Tinggal jarak saja ketika pemberian tip X ini Ya Oke ya Berikutnya adalah di bagian sini ya Tumbuhan yang di sini sahabat juga bisa kasih ya Oke ya Di sini ya Oke Jadi sahabat bisa kasih ini Ya ini seperti di sini ya sahabat ya Kasih juga di sini ya Oke Warna merah di sekitar sini ya sahabat ya Dengan crayon merah ya Bisa di sini ya Untuk membuat rame saja ya Nah seperti ini ya Oke ya Jadi cukup mudah bukan Nah seperti ini sahabat ya Oke ya Jadi tambah bunga-bunga ya Penuh bunga-bunga jadinya ya Oke Lalu di bagian sini ya Lalu di bagian sini juga ya di bagian bawah sini juga bisa dikasih merah ya Oke ya Seperti ini Berikutnya boleh juga ditambah warna Kerayan warna kuning sahabat ya Kerayan warna kuning sahabat ya Seperti ini Tinggal diketuk-ketuk saja ya Di daunnya ya sahabat bisa juga tambah begini sahabat ya Ya titik-titik warna merah begini ya Jadi bebas sahabat ya Untuk memberikan kreativitas ya Jadi bebas untuk memberikan kreativitas ya Motif ya pada objek gambar sahabat ya Seperti ini sahabat ya Jadi sahabat bisa untuk juga melihat Seperti ini sahabat ya Oke jadi gambar kita ada nilai plusnya ya sahabat ya Nilai lebihnya gitu ya Oke sahabat demikian ya program kita Dalam membuat gradasi warna krayon ya Untuk tema taman bermain ya sahabat ya Dan kita akan ketemu lagi pada program selanjutnya Sekian terima kasih dan bye